Hei, kembali lagi di channel saya Muhammad Enrico Dan di video kali ini, saya akan membahas 5 boneka terkutuk dan paling menyeramkan Setelah yang satu ini Tidak semua boneka yang mempunyai kesan imut dan lucu bagi anak-anak Mereka menjadikannya teman bermain, teman tidur, atau bahkan membawanya saat kemanapun mereka pergi Tetapi, seperti yang saya bilang di awal video tadi Tidak semua boneka yang mempunyai kesan imut dan lucu Namun, ada juga boneka-boneka yang paling menyeramkan dan dianggap terkutuk oleh bagi banyak orang Seperti apa boneka-boneka itu? Berikut ini, Muhammad Enrico telah mengumpulkan 5 boneka terkutuk dan paling menyeramkan Sekarang, siapkan diri kalian semua Kalau sudah siap, langsung saja cek videonya Berikut ini Yang pertama adalah Robert Beddol Boneka Robert merupakan boneka terkutuk yang diberikan seorang pengasuh anak kepada anak majikanya bernama Robert Eugene Otto Konon sang pengasuh sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari ibu Eugene Akibatnya, ia memberikan boneka terkutuk kepada Eugene Boneka ini juga sering merasuki tubuh Eugene sehingga ia sering tak sasarkan diri Yang kedua adalah Mendy The Doll Saat ini boneka Mendy The Doll dipajang di musim Quisnil di Old Caribe Gold Rush Trail, British Columbia Sang pemilik Mereanda Mendonasikan bonekanya pada tahun 1991 silam Ia mengaku sering mendengar tangisan bayi setiap malam Menurutnya, suara tangisan itu muncul dari boneka Mendy ini Yang ketiga adalah Pupa The Doll Konon boneka Pupa sudah ada sejak tahun 1920-an Pemiliknya sering membawa Pupa kemanapun ia pergi Hingga pada tahun 2005 silam sang pemilik meninggal Pasca kematian sang pemilik, boneka itu menjadi mengerikan Masyarakat setempat sering melihat Pupa bergerak sendiri Mendorong barang-barang yang ada di sekitar rumahnya Dengan kepala dan mata melirik ke kanan dan ke kiri Yang keempat adalah Kaja The Doll Boneka Kaja dibuat oleh seorang selir sar Menurut cerita, boneka ini dibuat dari campuran porselen dan keramik Yang dilumuri abu sang bayi Konon sang bayi tidak dikendaki ke akhirannya Sehingga ibunya membunuh bayi tersebut dengan cara dibakar Kini boneka Kaja berada di Rusia Menurut rumor yang beredar Jika boneka ini dilihat selama 20 detik dan ia berkedip Dipastikan akan terjadi sesuatu kepada kalian Yang kelima adalah Okiku The Doll Dulu boneka Okiku dibeli oleh Eiji Suzuki Sebagai hadiah kepada sang adik di tahun 1918 silam Tak lama kemudian sang adik meninggal karena demam Pasca kematian adiknya Boneka tersebut disimpan di kudang belakang rumahnya Entah mengapa rambut boneka tersebut justru semakin panjang Ini boneka itu ada di kuil Manenji Buka itu Percaya atau tidak Sampai saat ini rambut boneka Okiku terus memanjang meski sudah dipotong secara berkala Nah itu tadi adalah 5 boneka terkuduk dan paling menyeramkan Jadi gimana nih menurut kalian semua Boneka yang ada di lorong nomor berapakah yang paling terkuduk dan paling menyeramkan Comment di bawah Dan jangan lupa buat klik like, share, dan subscribe channel saya ini Supaya channel Muhammad Enrico bisa terus maju dan berkembang untuk ke depannya Oke Sampai jumpa di video saya yang akan datang Dan Goodbye